Coba kalian lihat jam tangan ini, kelihatan keren ya! Jam sejenis ini juga dipakai oleh para tentara Amerika Serikat pada saat perang di masa lalu. Angka dan jarumnya yang glow in the dark akan memudahkan pasukan militer tersebut untuk melihat waktu di keadaan gelap. Namun di balik cahaya hijau yang berkilau di jam tangan ini, ternyata ada cerita sangat gelam yang menimpa para pembuatnya luah. Pada tahun 1917 hingga 1926, ada sebuah perusahaan bernama US Radium Corporation atau disebut juga Radium Luminous Material Corporation yang bergerak di bidang ekstraksi radium untuk menghasilkan zat yang bisa bercahaya. Produk yang mereka hasilkan dipasarkan dengan nama on dark. Selain itu, perusahaan ini menjadi supaya terbesar jam tangan radio luminesen atau jam yang bisa menyala dalam gelap untuk pasukan militer, guys. Selama periode itu, mereka mempekerjakan ratusan perempuan muda untuk mengecat jam tangan dan kompas dengan cairan radium. Para pekerja diupahi 1,5 sen setiap satu jam tangan yang mereka kerjakan. Perhari, tiap pekerja dapat menyelesaikan rata-rata 250 jam tangan. Nah, itu berarti pendapatan mereka per minggu bisa mencapai 18 dolar. For your information, pada zaman itu, rata-rata pekerja pabrik lain hanya menghasilkan 5 dolar per minggunya. So, pekerjaan ini dianggap elit pada masa itu. Cairan radium pun menjadi dekat dengan kehidupan para pekerja ini. Tanpa mengetahui bahayanya, mereka suka berdandan dengan mengoles radium ke kuku dan giginya karena tampak indah. Saat bekerja, mereka pun sering memasukkan kuas kecil yang dipakai untuk mengecat ke bibirnya untuk menyatukan helai-helai kuas tersebut. Bahkan, mereka melakukan hal itu ratusan kali sehari tuh. Jadi, kita bisa bayangkan bagaimana radium tersebut sering tertelan oleh mereka. Tidak hanya itu guys, setiap pulang kerja, para pekerja ini tampak bercahaya karena sisa-sisa cairan tersebut menempel di tubuh mereka. Karena ini, para pekerja perempuan ini sering dijuluki Ghost Girls. Tapi, pada awal 1920-an, para pengecat jam mulai menunjukkan gejala-gejala penyakit misterius tuh. Banyak yang mengalami masalah gigi sampai akhirnya rontok. Ada pula kasus-kasus di mana terjadi sarkoma di dagu. Rahang bawah hancur. Hingga kanker besar yang muncul di bagian-bagian tubuh mereka. Wah, wah, parah banget ya. Seorang pekerja bernama Amelia Magia menjadi salah satu korban pertama yang meninggal guys. Berawal dari sakit gigi, penyakit tersebut berkembang hingga akhirnya ia kehilangan rahang bawahnya. Kemudian, pada September 1922, ia meninggal dunia akibat infeksi di tenggorokan yang perlahan memakan pembuluh darahnya. Karena itu, para perempuan yang disebut Radium Girls ini akhirnya melawan perusahaan karena dinilai tidak memberi tahu dengan jujur bahaya dari penggunaan Radium dan meminta pertanggung jawaban dari sakit yang mereka dirita. Perusahaan akhirnya harus membayar 10 ribu dolar kepada setiap pekerja, ditambah 600 dolar per tahun dan 12 dolar per minggu. Naas, mayoritas pekerja di sana akhirnya meninggal dunia di tahun 1930-an karena berbagai penyakit. Banyak kabar yang mengatakan kalau jasad-jasad mereka masih berjahaya loh di kuburnya karena efek Radium tersebut. Wileh-wileh, kematian Radium Girls ternyata berhasil meninggalkan perubahan besar bagi dunia pekerja. Salah satunya di bidang hukum tentang Occupational Safety and Health. Sejak saat itu, perusahaan wajib memberikan informasi yang memadai tentang keselamatan serta memberikan alat melindung kepada para pekerja. Wah, besar juga ya jasa mereka. Gimana menurut kalian guys? Radiasi Radium memang potensial untuk merusak kesehatan manusia guys. Menurut Agency for Toxic Substance and Disease Registry, paparan Radium tinggi terhadap manusia dapat menyebabkan anemia, katarak, keretakan gigi, mengurangi pertumbuhan tulang, kanker, hingga kematian. Namun, paparan Radium yang rendah masih dinilai normal dan tidak berbahaya. Kemunculan Radium pada awal abad 20 telah menjadi primadona. Banyak produk-produk yang menggunakan Radium seperti produk perawatan kulit, perawatan rambut, pasta gigi, rokok, hingga coklat. Menariknya, kata Radium juga sering diletakkan pada nama-nama produk untuk meningkatkan penjualan, seperti penggunaan kata Platinum atau Titanium di masa sekarang. Namun, semua berakhir ketika pada tahun 1925, New York Times menulis artikel berjudul New Radium, This is found, has killed five. Dan kemudian muncul istilah Radium necrosis untuk penyakit tersebut. Para peneliti akhirnya mencari takaran yang tepat dalam penggunaan Radium untuk menekan resiko kesehatan terhadap tubuh manusia. Well, Marie Curie sebagai yang bertanggung jawab terhadap penemuan Radium ini dianugerahi Nobel Fisika pada 1903 dan Nobel Kimia pada 1911. Tapi naas, ia akhirnya meninggal karena penyakit akibat terpapa radiasi tinggi dari zat temuannya sendiri itu. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Bagaimana nih menurut kalian guys? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa and have a nice day! Terima kasih sudah menonton!